Mie nya pas, kalau udah ngerap 22 menit itu lembut. Waktuku ya? Awas nyusruk naik brengosmu. Sama Mas Adam yang jadi set kali ini di ulang tahun Dapur Ngebor yang kedua tahun. Kita mau bikin apa toyang? Kali ini mau masak mie ulang tahun. Kenapa kita masak mie? Karena mie itu kan identik dengan, kan panjang mie itu. Identik dengan panjang umurnya. Semoga program Dapur Ngebor ini tetap menjadi program yang panjang umurnya. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya masakan-masakan yang kita sajikan itu bisa menginspirasi dan juga mampu mengeksplor kreativitas buat pemirsa yang nonton Dapur Ngebor setiap hari Sabtu jam 8.30 di MNC, ya kan? Oke, saatnya kita bikin mie ulang tahun. Nah ini dia, mie ulang tahun. Bahannya ada mie udon, dasi atau kecap ikan, kecap asin, mie nyawijen, saus tiram, gula merah, wortel, paha ayam. Eits, paha ayamnya boneless ya. Daun bawang, bawang putih. Kali ini cari kecap asin yang pekat. Biasanya nengone, kecap asin Jepang itu biasanya. Ya. Nah kita masuk ya. Tapi sekarang di supermarket juga ada. Langsung kita masukin aja Cik. Tuh. Ini kita masukin ya. Mana Cik, aku yang ini Cik. Ini ada bunda udah siapkan saus tiram. Saus tiram sekarang macamnya dan mereknya itu banyak banget tergantung selera. Silahkan aja. Ya. Oke. Nah. Kemudian ini bunda juga udah siapkan namanya dasi. Dasi itu kaldu ikan. Bisa dibilang kayak ini ya. Kayak pengembang. Pengembang kue. Bentuknya seperti ini. Tuh. Oke. Kita masukkan semuanya disini. Nanti rasanya jadi wow gitu ya. Kita aduk-aduk biar merata. Selanjutnya. Ini bunda ada ini namanya brown sugar. Bahasa modernisasinya itu brown sugar. Oke. Kita masukkan ini brown sugar nya ya. Tetep bunda ingetin ya. Kalau mau bikin rikukan dari masakan dapur ngebor. Ngintipnya di dapur ngebor ofisial. Karena resep-resep juga semuanya sudah akan ready disitu. Jika sudah tayang yang jelas sudah ada disitu. Ngintipnya disitu ya. Jangan kemana-mana. Selanjutnya. Nah. Selanjutnya ini ada. Hmm. Ini namanya minyak wijen. Ya. Minyak wijen tergantung merek dan juga selera ya. Macem-macem nenggonek supermarket. Oke. Kita masukkan semua. Oke. Setelah kita aduk-aduk seperti ini. Kita sisikan dulu ya. Kemudian bunda mau bikin tumisan. Ini bawang putih yang udah bunda cincang tadi ya. Seperti ini. Ya. Kita masukkan. Kemudian. Tumis. 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 Kita tunggu ya. Sampai baunya harum. Kemudian. Setelah baunya harum. Maka bunda udah siapkan. Ini ada potongan ayam. Ini bunda udah siapin paha boneless. Kita masukkan. Kita masukkan. Hmm. Hmm. Oke. Kita tunggu sampai dia putih ya. Matang ya. Wah. Baunya udah harum ya. Nah. Kayaknya juga matang ini ceh. Yes. Betul. Nah. Ini bunda juga sudah siapkan. Ada parutan wortel. Ya. Diparut seperti ini. Tuh. Kita masukkan. Biar layu. Nah. Ini bunda udah siapkan jamur shitake. Oke. Yang ini ya. Diirisnya seperti ini. Memanjang gitu. Kita masukkan disini. Oke. Selanjutnya. Ini bunda masukkan. Ini ada daun bawang. Yang udah diiris-iris. Daun bawangnya dimasukkan. Ini bunda akan matiin apinya. Ya. Hmm. Dan udon yang bunda udah rebus selama 2 menit ya. 2 menit aja. Kalau kelamaan nanti muda. Gampang putus ya. Ya. Tuh. Ini orang ada udon. Ya pakai mie biasa aja gak apa-apa. Gitu ya. Tapi memang lebih abdol. Bikinnya seperti ini. Kaya nenggone restoran Jepang. Ya gak yang? Betul. 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 Kamu juga doyan ini. Ya iyalah. Pasti kalau mie mie ini doyan. Oke. Sambil diaduk-aduk. Kita masukkan sausnya. Wah. Endul. Oke. Ini bunda mau aduk-aduk dulu. Aduh udah kebayang nikmatnya. Kalau dirasa kurang kita tambahin lagi. Mas Mari Ki. Udah. Udah dong. Berarti kita saatnya. Plating. Oke. Yang mindahin biar aku aja sih. Ya bantuin. Itulah fungsinya. Kalau masak suami istri. Oke. Oke. Udah. Kita tambahin aja ya. Biar kelihatan tambah mantap. Oke oke. Sekarang lagi. Enggak. Yes. Ya. Ya. Kita kalau masak enak-enak gini. Ingat anak ya. Makanya. Ingat Ivan. Ivan kan favoritnya gini. Mimian gini ya. Iya. Angkut yuk. Ini dia. Ini ulang tahun buatan budaya Nudam. Safe Adam. Aladapun ngebor masaknya mas Adam. Enak. Ini ayam. Ini yang boneless tadi. Kita cobain ya. Hmm. Enak. Kenyal-kenyal. Kentul-kentul. Empuk banget. Terus rasanya gurih. Nyak mat. Dan tidak bau amis. Karena apa? Sudah ada rasa-rasa minyak wijen. Ya. Terus ada lada. Ada kaldu. Jadi itu mengkamuflase bau amis dari ayam. Jadi rasanya ayamnya orang mambu amis. Tapi bau minyak wijen. Terus. Ini minyak nih. Minyak pas. Kalau udah ngerebus dua menit itu lembut. Waktuku ya. Awas nyusruk naik brainwasmu. Enak ya. Ternyata aku suka bisa kan. Hmm. Ini jamurnya nih ya. Rasanya kenyil-kenyil. Hmm. Hmm. Kentul-kentul. Mental mentul. Ini jamurnya nih. Jamurnya nih. Lihat nih. Hmm. Jamurnya kental-kentul. Minal minun. Ya. Hmm. Ini udah dicobain ya. Hmm. Enak banget ya Allah. Ya lihat. Hmm. Yeay. Hooray. Selamat ulang tahun. Dapur ngebor. Bunda sama om ada mau umumin nih ya. Siapa pemenang giveaway spesial ulang tahun dapur ngebor. Selamat ya. Ini kepadat. Terima kasih ya buat semua kesayangan-kesayangan Bunda. Dan kesayangan-kesayangan Mas Adam. Siap Adam. Yang udah setia nonton dapur ngebor. Setiap hari Sabtu jam 8.30 ya. Semoga dapur ngebor di umur yang baru ini semakin menginspirasi ibu-ibu di rumah. Semuanya untuk selalu menyajikan masakan untuk orang-orang tercinta. Dapur ngebor masa dan masa aneh. Wena re. Haa. Wuuu. Waaa. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat. Selamat. Sejahtera. Sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat. Selamat. Terima kasih.